Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dan pada rekod kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya menggunakan macro jitbit dengan benar Karena saya mendapatkan banyak keluhan, kemarin pada skrip yang sudah saya bagikan itu Kadang tidak ngeklik sesuai dengan tujuannya Dan terkadang stuck pada tombol claim dan lain sebagainya Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mendownload macro jitbit itu terlebih dahulu Setelah mendownload itu, teman-teman tinggal mendownload skrip yang saya bagikan Contohnya ada seperti ini teman-teman Ini adalah link yang bisa disesuaikan dengan display juga scale dari device teman-teman Kalau misalnya menggunakan laptop ataupun PC Cara mengecek device atau display dari device itu teman-teman tinggal klik kanan di desktop Kemudian lihat disini display setting atau pengaturan display Kemudian disini ada scale and layout Disini teman-teman tinggal sesuaikan Disini kan saya membagikan ada macro yang bisa digunakan pada scale 100% dan layout 720p Dan juga ada yang 100% untuk 1080p Jadi teman-teman tinggal download sesuai dengan setting display atau default yang ada pada device teman-teman Kalau misalnya ingin diubah bisa tinggal klik aja disini Ada yang 100%, 125 hingga 175 untuk scale Kemudian untuk display disini saya ada 1080p yang mentok ya teman-teman Dan bisa juga pada 720p Jadi kalau misalnya teman-teman support yang 1080p Teman-teman harus mendownload yang 1080p ini ya teman-teman Ini linknya Kemudian kalau misalnya teman-teman tidak support yang 1080p Teman-teman bisa menggunakan yang 720p ini ya teman-teman Dan linknya juga sudah ada disini Oke seperti itu Jadi harus disesuaikan dulu dengan device teman-teman Kalau sudah sesuai teman-teman tinggal copy linknya Akses linknya Tinggal di paste Kemudian hapus tanda kurung ini Tinggal enter Nanti saya akan bagikan link-link tersebut pada deskripsi video kali ini ya teman-teman Waduh iklannya ngeri ini Kalau sudah masuk di link Tinggal klik aja I am a human Nah akan muncul seperti ini ya teman-teman Teman-teman tinggal close aja untuk tab yang ini Kembali kepada tab sebelumnya Disini ada tulisan get link Tinggal teman-teman klik aja tulisan get link Terkadang muncul iklan lagi Kalau misalnya muncul iklan lagi Teman-teman tinggal back Kemudian Klik I am human lagi Kalau misalnya ada iklan lagi Back lagi Back itu yang ini ya teman-teman Ya yang ini Kalau sudah sampai disini tinggal download Oke sudah selesai seperti itu Kalau sudah terdownload Maka file nya tinggal dibuka saja teman-teman Di tempat Dimana teman-teman biasanya Kalau selesai download itu File itu ada dimana Itu tergantung device teman-teman Dan pengaturan download teman-teman Itu ada dimana Tinggal dibuka saja Kalau sudah terbuka Misalnya kan disini F2P 1080p Tinggal dibuka Oh ini sudah saya hapus Saya buka saya yang ini Ini salah satu makro juga yang saya buat Tapi untuk yang ini tidak saya bagikan Karena ini khusus untuk Akun saya sendiri Oke Kalau sudah Dan terkadang itu Ada teman-teman Yang stuck Ketika Sudah battle Stuck pada tulisan Claim Cara mengatasi hal tersebut Teman-teman Harus melakukan hal seperti ini ya teman-teman Bentar Saya kalahkan dulu Ebisu ya teman-teman Kita kalahkan dulu Oke Sudah selesai Nah terkadang teman-teman itu Stuck disini Dan tidak bisa melanjutkan battle tersebut Jadi makronya tidak jalan Nah cara mengatasinya Teman-teman harus membuka makro Hingga menjadi tampilan seperti ini Kemudian Disini ada tulisan If image Tinggal teman-teman double click Klik dua kali Maka akan muncul tampilan seperti ini Ini gambarnya harus diganti Caranya Akan saya berikan sekarang Tapi Untuk if image yang ini kan beda Disini tidak ada tulisan claim Teman-teman cari dulu disini label Dengan tulisan claim Nah disini ada Satu Dan dibawahnya ada if image Teman-teman double click lah If image itu Kemudian Setelah ada disini Teman-teman tinggal klik capture Klik capture ini Itu fungsinya sama seperti screenshot Tinggal teman-teman klik saja Nah seperti ini teman-teman Kalau teman-teman pengen balik Tinggal tekan tombol escape pada keyboard Nah maka akan jadi seperti ini Jadi yang teman-teman harus lakukan Ketika stuck disini Teman-teman buka makro Cari tulisan label claim Double click tulisan if image Disini ada contoh claim Contoh claim ini Itu sesuai dengan Display dan Kualitas gambar dari monitor saya Entah itu berpengaruh dari monitor Atau PC saya tidak tahu sih sebenarnya Ya intinya seperti itu ya teman-teman Kualitasnya Nah teman-teman harus Capture ulang Tulisan claim ini Jadi Gambar claim ini itu sebagai contoh ya teman-teman Tinggal klik capture Fungsinya sama seperti screenshot Kemudian Tinggal arahkan di tulisan claim Dan tarik seperti ini Nah seperti itu ya teman-teman Kemudian setelah itu Teman-teman tinggal test the if statement Klik Nah tulisannya true Kalau disini sudah true Teman-teman tinggal klik ok Kemudian klik ok lagi Maka teman-teman tidak akan stuck lagi Jadi teman-teman harus mengganti semua yang ada if image disini ya teman-teman Ini juga harus diganti Ini kan sudah Kalau misalnya tulisannya fails Terkadang itu karena makro ada disini ya teman-teman Nah kalau misalnya seperti ini Kemudian kita buka if image Kemudian test itu akan fails Kenapa fails? Karena makro ini tidak dapat mendeteksi tulisan claim yang ini teman-teman Jadi caranya kalau misalnya teman-teman mendapatkan fails Teman-teman tinggal klik cancel dulu Atau ok terserah Kemudian arahkan aplikasi makro jitbit ini Nah arahkan seperti ini Geser ke kanan Kemudian if image Capture ulang Claim Sama seperti tadi teman-teman Tinggal di capture Nah kemudian test the if statement Baru true ya teman-teman Jadi seperti itu tinggal digeser aja seperti ini ya teman-teman Setelah itu Tinggal di test Apakah sudah true atau fails Kalau masih fails Ya tinggal digeser aja Cuma itu sih Kemudian klik ok Setelah itu Untuk if image yang lain Itu masih ada Kita ke battle Nah untuk if image yang di atas tadi Ya ini Itu teman-teman capture ketika Heart teman-teman Atau love yang ada disini Sudah habis Nah seperti ini ya teman-teman Kalau misalnya disini kan Kalau habis Jadi hitam semua Jadi tinggal teman-teman seperti ini Tarik Seperti ini Seperti ini saya sudah cukup Nah seperti itu teman-teman Jadi teman-teman tinggal mengikuti Contoh yang ada disini ya teman-teman Cukup mudah seperti itu kok Disini juga ada Up Kalau misalnya teman-teman Belum mentok di level 55 Misalnya ada di level 54 Kadang ada level up Supaya tidak stuck Teman-teman tinggal capture aja Tulisan yang up itu ya teman-teman Seperti contoh Seperti ini juga ya teman-teman Nah ini kan ada yang sama Dengan gambar sebelumnya Kalau misalnya sama seperti itu Teman-teman tinggal klik yang Gambar yang sama tadi Kemudian tekan ctrl plus c di keyboard Kemudian scroll Scroll ke bawah Kita cek lagi disini sama Jadi disini teman-teman Setelah ngeklik if image ini Ya teman-teman tinggal Tekan tombol ctrl plus v Itu fungsinya untuk paste ya teman-teman Pada keyboard Tinggal ctrl plus v Nah akan muncul seperti ini Kemudian langsung tekan tombol delete pada keyboard Untuk menghapus yang if image sebelumnya Nah jadi sekarang sudah terganti Maka tidak akan stuck lagi Dan akan Relock game Setelah love ini habis Disini masih banyak lagi Ini juga ada if image Nah kalau yang seperti ini teman-teman Tinggal capture saja ketika Heart teman-teman atau love teman-teman Tinggal 1 Kan disini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jadi habiskan 6 dulu Sisakan 1 baru di capture ya teman-teman Baru di capture Jadi seperti ini Dan jangan lupa kalau setelah capture itu Teman-teman harus test terlebih dahulu Apakah sudah true ataukah fail Seperti itu teman-teman Simple Nah ini ada lagi Tadi masih ada fungsi copy ya Dari if image sebelumnya Jadi tinggal tekan Control plus V pada keyboard Kemudian delete Nah sudah terganti Seperti itu ya teman-teman Kemudian yang ini juga Kalau Misalnya teman-teman pengen Mengaktifkan fitur change enemy Itu teman-teman harus Capture Pada progress Disini Sesuai contoh Kalau 242 disini Teman-teman harus capture ulang Karena itu harus disesuaikan Dengan Device teman-teman Quality Display Atau Image dari teman-teman Device teman-teman Disini juga ada Pokoknya sesuaikan saja ya teman-teman Sesuai Yang ada if image nya Teman-teman sesuaikan Nah disini ada lagi Tinggal tekan Control plus V pada keyboard Kemudian delete Sudah jadi Ya sama karena Memang Fungsinya itu Harus sama ya teman-teman Walaupun gambarnya sama Fungsinya itu berbeda Karena disini sudah saya Teting Nah ini pergi ke relog Kalau misalnya Heart nya sudah habis Sini juga ada Jadi seperti itu teman-teman Cukup simple Jadi sudah tidak ada lagi Alasan Bakal Stuck atau bagaimana Kalau misalnya teman-teman Makro teman-teman Itu salah klik Atau bagaimana Teman-teman tinggal cari Yang tulisan mouse Ya mouse yang ini Double click Kemudian disini Itu untuk Merekam Kliknya teman-teman Disini kan tulisannya Ada close X1 Ini untuk Close Yang tulisan-tulisan itu Kalau kita baru saja Login ke dalam game Seperti ini Oh ya Saya lupa Untuk menjalankan Makro yang sudah Saya buat ini Teman-teman harus Login terlebih dahulu Kedalam game Sampai ke menu Home seperti ini Sampai ke menu Home seperti ini Baru teman-teman Jalankan untuk Di play Makro nya Oke seperti itu Sesuaikan saja Kalau label Summer Festival ini Label Summer Fest Itu mouse nya Saya arahkan disini Teman-teman Disini Untuk mouse nya Coba lihat teman-teman Nah sesuaikan saja Disini Nah Koordinatnya Kalau teman-teman Pengen ganti koordinat Ya tinggal Gerakan pointer Arahkan Kemana Teman-teman Pengen ngeklik Misalnya kan di point reward Tinggal Arahkan pointer Ke point reward Setelah itu Tekan F2 pada keyboard Nah seperti itu Teman-teman Jadi sudah berubah Koordinatnya Setelah itu Tinggal tekan Tinggal klik Oke Disini Oke seperti itu Jadi sih Seperti itu saja Teman-teman Mudah membuat Makro sebenarnya Dan mudah untuk Menyetting Apa saja yang kita inginkan Dengan makro ini Dan Disini kita juga Bisa setel Kapan makro ini Bisa berjalan secara otomatis Teman-teman Tinggal klik Tools Disini ada Schedule Makros Oh ya Tapi disini harus Save setting Terlebih dahulu Saya tidak mau Save yang ini Saya buka ulang Kemudian Klik saja Schedule Kemudian klik yes Nah Tinggal teman-teman Atur saja Disini Kan first run Disini Jalan pertama kali itu Teman-teman Tinggal atur saja Misalnya kan Disini tanggal 15 Bulan 7 2022 Itu hari ini Jadi teman-teman Tinggal atur saja Waktunya Misalnya disini kan Sekarang 19.40 Di daerah saya Jadi tinggal atur Misalnya 20.00 Jadi makro Akan berjalan Pada pukul 20.00 Wita Pada tanggal 15 Bulan 7 2022 Dan Bisa diulang-ulang Teman-teman Misalnya Sehari sekali Pada pukul Yang sama Kemudian weekly Itu Sekali seminggu Pada pukul Yang sama Intinya first run Ini itu Awal mula Makro ini Di play Teman-teman Bisa juga per bulan Atau bisa juga Sekali saja Atau setiap Disini ada every Itu setiap Teman-teman pengen Jalankan Misalnya setiap Berapa Hour HR itu Hour ya teman-teman Jam Min itu Minutes Jadi teman-teman Tinggal atur Misalnya 1 jam Karena disini Tidak bisa 1 jam Tidak bisa 1 jam 0 manit ya teman-teman Itu harus 1 jam 1 manit Minimal Memang disini 1 manit Dan ditambah-tambah saja Kalau misalnya Pengen 1 jam Disini tulisnya 59 Atau misalnya 60 Seperti itu Tinggal klik Oke saja Oke Seperti itu Jadi Sepertinya Sudah tidak ada lagi Yang perlu saya jelaskan Terkait dengan Makro ini Teman-teman Tinggal download Terlebih dahulu Sesuaikan dengan Device teman-teman Kalau misalnya Ada stack Tinggal Ubah If image disini Capture ulang Sesuai gambar Disini Sesuai contoh Yang sudah saya berikan Ya seperti itu saja Teman-teman Oke Jadi Sampai disini dulu Untuk record kali ini Dan sampai jumpa Di record selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax